Rujak dengan beragam bahan dasar sudah dicoba Sekarang saatnya back to basic yaitu ke rujak buah Tapi bukan rujak buah biasa ya food lover Yang ini sudah terkenal banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah ini nih, apa kabar Cak? Baik, apa kabar? Waduh ini rapi banget ya Iya nih Waduh Cak, ini ngomong-ngomong rujak kolam Medan Emang asli dari Medan nih? Iya, kakek aku dari Medan Wih di... Oh, dulu jual di sana Dulu jual di sana, sekarang udah gak ada? Iya Sekarang kakeknya udah gak ada jadi gak ada yang di sana Oh, ini jadi ngwarisin bumbu dari kakek nih ya? Iya Resep dari kakek? Iya, resep dari kakek Kakek dari Rosa Almarhum Haji Dahlan awalnya berjualan di Medan Tepatnya di kolam Raya Medan tak jauh dari Istana Maimun sejak tahun 1963 hingga 1983 Kemudian ibu Rosa, Rosy Rohayatun membuka rujak kolam Medan di ITC Mangga 2 pada tahun 2003 Sedangkan Rosa mulai ikut mengelola rujak kolam sejak tahun 2015 Ini kalo bumbu, Ca Iya Ngomong-ngomong soal bumbu Ini asli model-model Medan gini kan ya? Iya Dia kayak mirip-mirip dari Aceh juga gini kan? Iya Jadi kalo Sumatera beda ya? Iya Jadi deket banget dia Terus ngomong-ngomong soal bumbu, terus buahnya ini Kalo buah, dia modelnya gimana? Apa beli di pasar atau? Kita punya kebun sendiri sih kebetulan Punya kebun sendiri di Tegal sama Kerawang Tapi kalo misalnya kita di kebun lagi gak produksi, kita cari di pasar Oh gitu Iya Tapi kalo ngeliat dari buah emang dikontrol banget ya? Iya dikontrol banget Karena kan emang apa-apa namanya Teruhnya si rujak ya itu ya buah ya? Iya itu Boanya juga kita organik juga Organik? Iya Keren ini, ini udah organik Kalo ngeliat dari potongan buah Itu ada standar sendiri gak sih, Ca? Ini kan ada motongnya harus gini gitu gak sih? Harus ada apa? Iya, harus ada seninya Jadi yang motong tuh dia mesti belajar motong dulu juga sih Selama dua mingguan Jadi motong gak ngasal juga, mesti cantik juga potongannya Biar diliatnya juga enak Oh gitu Iya Iya, motongnya juga harus cakep ya Hahaha Iya 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 Harus ada tataan buahnya Jadi apa dulu yang di bawah, apa yang di atas Ini ngaruh kerasa juga gak sih kalo nyusun gini? Enggak Enggak sih ya? Ngaruh Tapi soal estetik aja sih Estetik coba Tataan 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 Tadi udah diajarin bikin rujak buah potong sama rosa Sekarang saatnya benuk icip nih food lover Sudah ada rujak buah potong, rujak serut, dan rujak bebek Gak sabar buat nyobain semua nih Hahaha Biasa itu kalo rujak kekuatannya ada di buah dan sambelnya Kalo buahnya seger, sambelnya oke, juara Ya kan? Cobain dulu Istimewa banget kenapa? Ini pake kecang mede, kecang mede itu burih banget Di kombinasi dengan gula merah ya Ada satu lagi yang jarang kita nemu ya Bahkan Benu udah nyobain beberapa rujak Jarang ada buah gowo Ini buah gowo ini istimewanya kenapa? Dia tuh antioksidan Cocok buat orang diabet katanya Dia mirip-mirip jamblang gitu Coba ini ya Agak asem, tapi segar Rujak kolam medan ini pake jambu jenis citra food lover Jambu jenis ini punya daging buah yang tebal Tekstur yang rejah dan rasanya yang manis Kita buktiin yuk food lover Gak ada sepet-sepetnya ini Enak, manis Manis seger ya Ini dia Kalo pengen nyobain yang Bumbu apa Si bumbu rujaknya tajem dan Kercampur sama buah Pilih yang bebek ya Jadi pengen ngerasain bumbunya yang strong Pilih yang bebek Karena memang ini strong banget ya Kita coba gini ya Jadi tadi disarankan Jadi kalo makan rujak itu pake kerupuk Ternyata enak banget ya Jadi kombinasi kerupuk dengan buah Tapi sambelnya sebenernya ini masalahnya Enak banget Nah sekarang kita coba rujak serutnya food lover Ternyata gak jauh beda dengan rujak bebek Bumbunya strong banget Strong banget ya enak banget Ini dia Haha Tinggal pilih sesuai selera aja Setelah berpedas ria Benuh menyobain es kahyangan Es kahyangan ini campuran buah naga Apel, mangga, melon, stroberi, dan pir Yang kemudian disiram jus sirsak, selasih, dan sirup poko pandan Memang paling pas sebagai penutup buat meredakan pedas di lidah Mantap Indonesia terbukti punya beragam rujak Dari batok lapa hingga rujak kubur-ubur Bahkan terkenal di dunia Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua Sampai ketemu di full story berikutnya Tapi ngomong-ngomong Gimana cara ngabisininya ini? Mantap